ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rekan-rekan selamat datang di marwah kita masih melihat tentang kura-kura kita kali ini kita akan mencoba memberitahukan kepada rekan-rekan semua weh masih ada yang meneluri ini juga berjalan akhirnya ke daratan kita akan memberitahukan tentang perbandingan kura-kura yang bagus kalau teman-teman ingin budidaya kura-kura res kalau teman-teman ingin budidaya kura-kura res atau red slider kura-kura Brazil berapa sih perbandingan yang bagus yang tepat ataupun yang cocok untuk perbandingannya itu pengalaman masing-masing ya menurut teman kita di daerah pedan klaten dia menggunakan perbandingan satu banding empat jadi satu jantan untuk empat betina kita juga ingin meniru seperti itu karena lebih jantannya tapi untuk saat ini kita perbandingannya sekitar satu banding tiga satu jantan tiga betina kita punya jantan lima ekor dan betinanya itu empat belas ekor jadi ya bisa satu banding tiga satu banding tiga hampir satu banding dua mungkin kita akan datangkan betina lagi bisa juga ngejual betinanya lalu mendatangkan betina lagi lalu itu pengen kawin baik kura-kura ini kura-kura sudah ingin wajar-wajar betina yang jantannya dari beberapa hari terus-terusan wajar-wajar seperti nah itu perbandingannya di tempat kita satu banding tiga kura-kura berdek kura-kura di tempat ini satu banding tiga itu alhamdulillah udah bagus lancar teman-teman yang meniru kami atau rekan-rekan kami juga bisa satu banding empat satu banding tiga yaitu kalian coba sendiri kalian coba temukan settingnya sendiri karena setiap tempat itu kadang settingnya berbeda dari satu banding lima tetap bagus satu banding enam tetap bagus makanan juga pengaruh suhu kemudian tempat berjemur atau basking dan ya telur banyak pun belum tentu juga netes kita harus belajar juga ingkup telur jadi ya intinya jangan males lah terus belajar tempat yang mau kita beritahukan tempat kami kita menggunakan perbandingan satu banding tiga Insyaallah kita akan satu banding empat karena kita betina juga belum dapat kemarin ya sempat kita jual kita datengkan lagi kita jual kita datengkan lagi ya di otak terus nanti kita juga akan bikinkan video tentang inkup telur cara kami tentang inkup telur supaya gimana telur itu bisa kita menetes telur yang kita inkup tinggal tanggal 22 kemarin jadi 22 September Oktober November mungkin nanti November kita bikinkan video kalau telurnya berhasil bismillah kalau berhasil kita bikin video kita bikin video tentang cara inkup telur kita menggunakan berlit alam jelas yang pertama berhasil yang kedua ini berhasil yang pertama belum kita bikinkan video dan ini sudah dari beberapa hari kedalatan terus yang itu itu juga kemudian yang itu juga habis dikawin sama yang kepala hitam bahkan yang kura-kura yang kecil betina yang kecil itu juga udah kemarin namun jelah ini musim ini banyak yang bertelur ya rekan-rekan kalau rekan-rekan lupa kaki perbandingan kita yaitu satu banding tiga kita akan satu banding empat tapi kita lagi nyari betina ya mungkin sampai disini dulu videonya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati